Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan channel saya, Pemirsa Semuanya Oke, saya baru ambil sebuah servisan ini Yaitu Setobok TV Digital Ini kata yang punya, belum lama belinya ya Sekitar 3-4 bulan yang lalu Dengan kerusakan Pertama, lampu indikatornya disini Ada tulisan 00 dan blank ya Tidak bisa dipindah kemana-mana Remote juga tidak bisa dioperasikan Kemudian setelah itu dicabut dari stop kontak Untuk stackernya dicabut, dinyalakan lagi, sudah tidak nyala lagi Dan akhirnya mati total ini ya, penyakitnya Sebelumnya blank dan berubah jadi mati total Untuk receivernya masih segel Dan belum pernah dibuka ini jelas Karena masih merupakan produk baru untuk STB ini Karena di desa juga belum lama masuk siaran digitalnya Oke, kita bongkar langsung Dan kita lihat Ternyata untuk kebanyakan STB yang mati total Kendalanya Hampir semuanya sama ya Kalau teman-teman teknisi pasti sudah tahu Dilihat dari video ini Kita lihat menampakannya Sudah bisa menebak apanya yang rusak Oke, seperti biasanya ya Di merek-merek yang lain Untuk elko ini Kita lihat bagian atasnya sudah menggelembung Ini biasanya elko untuk tegangan resetnya Oke, langsung kita eksekusi saja Kita ganti elko-nya Tidak perlu kita cek Karena sudah pasti rusak ini Kalau sudah bentuknya seperti ini Sudah bisa dipastikan rusak Langsung kita ganti Oke, untuk melepas elko ini Dilihat dari posisinya Kita tidak perlu menggunakan atraktor Langsung kita lepas pakai solder saja Kita tarik kanan-kiri Dan mudah sekali kita lepas Oke, nilai elko ini adalah 1000uF 16V Dan sepertinya ini kualitas elko-nya memang buruk Oke, saya akan mencari elko yang kualitasnya baik Meskipun itu cabutan Dan ini elko-nya Sama nilainya ya 1000uF 16V Oke, kita bersihkan dulu lubang elko-nya Oke, kita pasang elko-nya Awas jangan terbalik Untuk positif dan negatifnya Oke, elko sudah kita pasang Oke, langsung kita pasang Tidak kita tutup dulu Oke, langsung kita coba Kita colokin stackernya Dan ternyata langsung on Biasanya ada jeda waktu atau loading dulu ya Apalagi untuk merk-merk yang tidak recommended Biasanya loading-nya agak lama atau lemot Kita lihat, baru terlihat Ini adalah channel 1 Ini berarti sudah jadi Karena tadinya ini benar-benar mati total ya Jadi tidak perlu saya coba dulu tadi Saya sudah mencobanya di rumah konsumen Saya ambil Karena mati total Dan kita pindah untuk channel-nya Langsung berpindah angka 2 Kita pindah lagi Angka 3 Oke, sudah jadi ini Cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!